ya thank you semuanya kita ketemu lagi dalam kelas exegesis PL hari ini kita sudah mau jam 3 kita mulai lagi pelajaran kita sambung minggu lalu ya tentang membaca kitab suci secara eklesial atau secara gerejawi berarti itu dibagi dua yaitu patristik dan liturgical, ini paham ya secara patristik berarti kita membaca kitab suci itu dan berpedoma berdasarkan apa yang diajarkan oleh gereja melalui para bapak gereja, misalnya John Christoph's Tom seperti yang Kalisto Schwer katakan kemarin di dalam artikelnya How to Read the Bible itu saya sudah kasih artikelnya saya sering bikin video dan segala macam ya, ada 10 langkah exegesis kan, nah itu yang sebetulnya nanti yang akan kita latih berikutnya cuma beberapa pertemuan ini kan ini minggu pertemuan keempat kita masih belajar framebooknya bagaimana membaca kitab suci ini di dalam konteks gereja yang mula-mula bahkan diteruskan sampai sekarang bukan berarti kalau gereja mula-mula itu baca seperti ini sekarang udah gak berlaku enggak, itu terus berlanjut sampai sekarang kita mesti tahu sejarahnya dulu secara patristik secara liturgikal nah hari ini kita mau belajar secara liturgikal seperti apa contohnya nah pertemuan lalu kan kita sudah bahas oh misalnya kita baca Amsal 9 nih atau tentang kejadian 28 Hangga Yaakob ya kan nah ternyata itu dibaca oleh gereja dalam konteks mereka sedang memperingati apa Teotokos ya kan memperingati apa kelahiran Teotokos atau the Dormition of the Teotokos gitu nah itu secara liturgikal ada ada maknanya ya nah itu semua kitab susu ini dibaca secara eklesial ya secara secara dalam konteks ibadah dan memang nanti kalau kita lihat di dalam buku ini ya dari Eugene Pentib ini bukunya di Old Testament chapter 6 ini kita lihat ternyata dalam konteks gereja komunitas atau apa namanya pertumbuhan komunitas jemaat mula-mula itu kan di rumah-rumah ya mereka ngapain mereka tuh sedang bersekutu berkomuni ya kalau kita baca kisah Rasul Pasal 2 Pasal 4 itu kan apa mereka ada pengajaran lalu ada memecah roti ada doa lalu ada ucapan syukur nah itu semua adalah menjadi apa namanya kelanjutan dari ibadah perjanjian lama dilanjutkan oleh gereja dalam perjanjian baru jadi background itu perjanjian lama tradisi Yahudi itu dilanjutkan oleh oleh para Rasul dan murid-muridnya pada saat itu ya nah kita lihat disini secara eklesial berarti kitab suci itu itu ternyata misalnya PL ini ternyata dipakai pada saat mereka sembahyang pada saat mereka tuh lagi fellowship atau memecah roti nah itu yang kita perlu tahu sehingga waktu kita mendekati Alkitab ini Alkitab ini akhirnya gak bisa dilepas dari ibadah gereja gitu gak bisa kita tafsir sendiri ternyata memang Alkitab ini lahir dari gereja dan digunakan untuk membangun gereja atau tubuh Kristus itu nah this happening itu yang terjadi waktu kita misalnya membaca kitab kejadian pasal 28 tentang mimpi tangga Yaakub itu dan dari bumi ke surga itu nah secara patristik memang itu ditaksikan tangga itulah Kristus yang menjembatani antara manusia dengan Al-Ala tapi secara liturgikal ternyata juga dibaca untuk memperingati Theotokos berarti tangga itu adalah Theotokos itu sendiri gitu nanti kita lihat ya misalnya kelahiran Theotokos kenapa kalau yang dibaca itu kejadian misalnya kejadian pasal 28 Amsal 9 gitu nah itu ada maksudnya ya nah kita lihat misalnya yang tadi saya katakan dalam scripture reading in early Christian liturgy misalnya dalam kisah Rasul 2 42 sampai 47 ya nah disitu umat percaya pada waktu itu yang masih belum terlalu banyak kan berkumpul ya kan bersama dengan para rasul ya mereka belajar dari para rasul ada didake ya lalu mereka ada filosifnya koinonia lalu ada memacaroti ada nah inilah ekaristi tadi atau perjaman kudus dan juga doa-doa atau prosekais doa-doa itu ya mengikuti jam-jam sembahyang pada saat itu ada doa jam-jam pertama jam ketiga jam keenam jam kesembilan sampai sore senja ya itu yang disebut vesper lalu komplain lalu lalu ada ibadat tengah malam itu semua ada di dalam kitab suci kalau kita baca kitab para rasul ya bahkan Yesus sendiri pagi-pagi benar dia berdoa bisa dalam Markus pasal 1 ayat 35 pagi-pagi benar Yesus itu sudah berdoa itu berarti doa metin ya itu tradisi yahudi seperti itu lalu nanti ada doa jam pertama itu jam 6 ya itu lalu jam ketiga itu jam 9 pagi jam ke 9 itu jam 12 setengah hari nah itu semua jam-jam sembahyang yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu mereka ngapain dalam tradisi yahudi biasanya membaca kitab PL gitu ya nah mereka membaca misalnya masmur membaca kitab taurat kitab nabi di doa-doa mereka itu jadi doanya itu bukan cuma kayak kita doanya nih begitu ya terus nangis-nangis bukan mereka doanya ya doa tapi membaca kitab suci bermasmur dan sebagainya ya tetapi juga kita lihat di dalam perjanjian baru itu pada akhirnya di generasi pertama ya para rasul ini mereka memecah roti nah ini berdasarkan meneruskan apa yang diajarkan oleh Kristus tentang memakan roti dan anggur itu minum anggur itu ya nah apa yang dilakukan oleh Kristus itu sebetulnya mengikuti tradisi perjanjian lama ya nah kita lihat nanti disini di dalam ibadah mula-mula disini ya kita bisa bagi itu jadi empat bagian yang penting ya kan Yesus atau kalau kita baca dalam surat 1 Korintus 11 23-26 itu ya nah disini bisa dibagi menjadi tujuh bagian Yesus mengambil roti lalu dia memberkati ya memecahkannya memberikannya kepada para rasul ya lalu dia mengambil cawan lalu dia mengucap syukur atasnya dan memberikannya kepada para rasul untuk dimakan jadi makan tubuh dan darah perjanjian baru nah itu ini menjadi tujuh bagian yang akhir ini juga simbol meneruskan dalam tradisi perjanjian lama ya nah ini yang terjadi di abad pertama misalnya tulisan dari para rasul ini kemudian berkembang lagi masuk ke abad kedua ya di abad kedua itu akhirnya sudah ada doa-doa membaca firman tapi itu dilanjutkan dengan apa memecah roti khususnya itu di hari minggu ya khususnya di hari minggu tapi doa di hari-hari biasa ya mereka doa-doa tadi ada doa jam pertama sampai Vesfer Martins ya nah itu itu mereka lakukan seperti meneladani para rasul ya Yesus doa pagi-pagi kayak para rasul Paulus itu di tengah malam ya Petrus pada hari sembayang bersama dengan Duhanes mereka kebaik Allah untuk berdoa ya nah itu mereka ngapain di baik Allah berdoa dan membaca kitab suci jadi doa dan membaca kitab suci gak bisa dilepaskan terus ditambah lagi nanti Perjemuan Kudus atau Ekaristi ini ya dari Ekaristi ini akhirnya apa namanya selalu diikuti dengan istilahnya Liturgy of the the world ya nah akhirnya memang dalam Divine Liturgy atau Liturgy di hari minggu itu dibagi dua bagian besar yaitu Liturgy Firman Liturgy of the world dan Liturgy Ekaristi bisa paham ya nah nanti memang ada bukan di buku ini ada satu buku lain yang membahas khusus ini tentang gimana sejarahnya ibadah mula-mula pada gereja awal-awal ya mungkin kalian tertarik ya ingin tahu ibadah zaman dulu itu di abad pertama kedua sampai ya ketiga keempat itu seperti apa perkembangannya nah ini ada ada bukunya tentang tentang ini nanti saya bisa kasihkan kalian bisa baca sendiri ya ada mengikuti apa menjadi dalam tradisi ibadah Yahudi ya oke bahkan gerejanya juga sama gerejanya itu ada ada ruang otarnya ada pelataran ada ruang kudus ruang maha kudus itu sebetulnya gambaran dari baik Allah ya oke nah maka ada dua bagian utama ya dalam liturgi yang mula-mula yaitu liturgi of the world dan liturgi of ekaristi oke nah sekarang kita nah ini bisa ambil contohnya misalnya dalam bukas 4 ayat 16 ayat 21 Yesus sendiri waktu menghadiri ibadah orang yang begitu dia juga membaca kitab Yesa Yesaya misalnya Yesaya 61 nah ini ada kesaksian misalnya tulisan dari Justin Martil ini juga menjelaskan ya ada liturgi firman dan makanya ada scriptural readings ya di dalam di dalam ibadah hari minggu itu Sandish Erkaris ini ada selalu ada pembacaan kitab suci ada doa-doa lalu nanti ada komunia atau perjamuan kudusnya ya kemudian itu di abad ke-2 ke-3 nah abad ke-4 atau ke-5 ini dicatat dalam apostolic constitution nah disini juga sama ada liturgi firman ada liturgi ekaristinya liturgi firman itu misalnya mulai dari membaca kitab suci ya dua bagian misalnya dua ya diambil dari perjanjian lama misalnya terus diikuti kisah para rasul surat-surat dan injil nah di abad ke-4 itu kan surat-surat itu sudah mulai terkumpul dan dikanonkan gitu ya di akhir abad ke-4 nah lalu ada doa-doa lalu ada katekumen ya dan pengakuan dosa nah gitu yang ikut juga dan akhirnya setelah liturgi firman itu mereka harus meninggalkan liturgi itu barulah masuk ke bagian liturgi kedua yaitu liturgi ekaristi dimana liturgi ekaristi itu hanya orang-orang yang sudah dibaptis yang boleh ikut ya jadi para katekumen calon baptisan itu gak boleh ikut gitu ya nah ini ini jelaskan dalam apostolic constitution liturgi firmanya itu kayak gimana ini mulai mereka dari nomor 4 sampai 10 ini ya jadi ada preparationnya ada the kiss of kiss lalu ada doa-doa lalu ada apa namanya anaforanya lalu ada perjemuannya itu sendiri dan sebagainya oke lalu kita lihat disini nah bagaimana peranan dari perjanjian lama sendiri dalam liturgi nah tergantung disini misalnya di dalam kalau sebelum abad kelima itu waktu liturgi ekaristi liturgi firmanya perjanjian lamanya itu dibaca ya dan ketika perjanjian lama itu dipakai di dalam liturgi misalnya di dalam apa namanya di dalam doa-doa itu apa namanya katakanlah misalnya masmur gitu ya nah masmur itu akhirnya dipilih untuk dibacakan di dalam di dalam doa-doa mereka ya misalnya nanti sembahyang senjang itu ada masmurnya yang dibacakan sembahyang matins ada masmur yang dibacakan tapi waktu liturgi ilahinya tidak ada lagi perjanjian lama liturgi hari minggunya itu tidak ada lagi gitu ya tapi waktu di doa vespa komplain jam-jam doa lalu ada metin jam doa subuh itu ada ada pembacaan ayat-ayat dari perjanjian lama oke itu yang saya katakan nah kita lihat disini bagaimana perjanjian lama itu dipakai di dalam penyembahan atau ibadah gereja mula-mula ya nah memang ada yang mengatakan kan kita sudah Alkitab itu sudah kaya dengan apa yang ditafsirkan oleh para bapak gereja ya kenapa kok kita mesti pelajari ditugi lagi sih untuk mengerti kitab suci nah ternyata memang disini gereja pada saat itu kita jangan salah persepsi bahwa cukup bapak-bapak gereja tapi ternyata enggak gereja pada zaman itu juga dengan kreatifnya memakai kitab suci ini untuk menjelaskan apa namanya menjelaskan kehidupan tentang kristus sebab apa misalnya apa yang tercakap dalam perjanjian lama itu kan semuanya pusatnya kepada apa kristus tapi kristus gak ada kalau gak ada teotokosnya kan gitu nah jadi memang seluruh perjanjian lama itu menubutkan yang tentang dua orang ini teotokos dan kristus tidak ada teotokos kalau tidak ada teotokos tidak ada kristus gitu so amazing ya jadi kalau kita baca PL itu memang pusatnya kepada teotokos dan kristus gitu nah ini ini yang dipakai ya dan kita lihat lagi nah akhirnya kalau kita pakai PL untuk belajar eksegesis jadinya namanya itu liturgical eksegesis apa istilahnya liturgical eksegesis nah saya akan kasih contoh nanti tentang kelahiran teotokos kenapa kok ayat ini dibaca atau kelahiran kristus ayat ini dibaca itu namanya liturgical eksegesis bukan patristik eksegesis tapi dua-duanya disebut eklesial nah kita lihat di sini di dalam perjanjian lama sendiri kan kaya sekali ada masmur ada hymns kemudian ada kitab sejarah dan sebagainya itu dipakai di dalam kalender tahunan gereja atau liturgical year liturgical year nah liturgical year ini apa namanya dibagi menjadi dua bagian besar circle-nya yaitu di annual main lion circle di annual main lion circle ini artinya perayaan-perayaan yang fix yang tanggalnya fix misalnya kayak kemarin tanggal 8 September itu udah fix setiap tanggal 8 September atau 25 Desember yaitu perayaan kelahiran Piotokos 8 September 25 Desember kelahiran Kristus nah itu yang sudah fix lalu disitu di dalam di dalam perayaan itulah nanti ada pembacaan kitab suci dari perjanjian lama misalnya kita lihat gini ada 12 perayaan yang besar dimulai dari 1 September itu sebagai tahun gereja yang baru berarti dimulai dari kelahiran Teotokos 8 September nanti diakhiri sampai 31 Agustus diakhiri oleh kematian atau wafatnya Teotokos nah itu kalender gereja itu begitu dimulai dari Teotokos kelahirannya diakhiri oleh wafatnya dia berarti nanti ini ada perayaan yang tanggalnya fix seperti apa misalnya tanggal 2 Februari itu ada di buku apa ya Orthodox Study Bible kalian punya enggak disini ini saya kan pernah kasih coba kita buka ini kalian bisa lihat disitu nanti sambil dia buka saya jelasin itu nanti ada The Meeting of Our Lord Jesus Christ itu tanggal 2 Februari lalu ada The Annunciation itu tanggal 25 Maret lalu ada Transfigurasi itu tanggal 6 Agustus kemudian wafatnya Teotokos 15 Agustus kelahiran Teotokos 8 September lalu pemulihan Salib ya peninggian 14 September lalu masuknya Teotokos kebaik ala itu November tanggal 21 nah itu yang fix perayaan yang fix dimana nanti ada membaca kita PL gitu lalu ada kelahiran Kristus 25 Desember nah tapi ada yang tanggalnya itu tidak fix misalnya kayak Pasca itu kan tiap tahun berubah lalu nanti akhirnya ke Pentecostal itu berubah tergantung nanti Pasca bahkan nanti kenaikan Kristus itu juga berubah jadi Pasca kenaikan Kristus Pentecostal itu perayaan yang berubah berubah tanggalnya oke disini ada pertanyaan nah disini dikatakan kita mungkin agak asing dengan istrinya kalender gereja nah padahal kalender gereja itu terus ada mulai dari 1 September sampai nanti 31 Agustus berarti setiap hari itu ada apa setiap hari itu berarti ada kayak perayaan perayaan bahaya Hidup Kristus Teotokos maupun nanti para orang kudus misalnya hari ini kita memperingati siapa Joakim dan Hana Joakim dan Hana itu adalah orang tua dari Maria berarti dia menjadi ancestors nenek moyang dari Kristus Joakim dan Hana kakeknya kakeknya Kristus itu siapa Joakim neneknya Hana Tantanya Elisabeth bener Tantanya Elisabeth karena Joakim dan karena Hana itu dilahirkan dari dia punya tiga saudara yaitu Maria Hana dan satu lagi siapa saya rupanya nah Maria itu melahirkan yang namanya Salome Hana ini melahirkan namanya Maria yang menjadi bundanya Yesus satu lagi itulah yang melahirkan Elisabeth itu ada itu ya coba siapa yang namanya tadi jadi Hana itu punya tiga saudara dia Hana itu dari ini Hana itu putri dari Matan ya Matan itu imam dari garis keturunan Lewi ya nah Matan ini atau ayah dari Hana ini punya tiga anak perempuan oh satu lagi namanya Sofia Maria Sofia dan Hana Maria menikah tinggal di Bethlehem dan melahirkan Salome Salome itu adalah ibu dari Jakobus oke nah Sofia menikah tinggal di Bethlehem dan melahirkan Elisabeth ibu dari Johannes Pompak lalu Hana ini menikah dengan Yoakim dari Nasaret lalu di usia tua karena dia mandul tapi secara mujijat melahirkan Maria nah itu nenek moyang dari Kristus itu itu semua dicatat dimana ada dalam tradisi gereja nah kita peringati di dalam liturgical year ini ada tahun gerejanya misalnya misalnya seperti hari ini tanggal 9 September kita memperingati Yoakim dan Hana kemarin tanggal 8 kita memperingati kelahiran Deutokos oke nah di dalam di dalam ibadah gereja kita punya dua tujuan pertama ya memang tujuan pertama itu perjaman kudusnya ekalistinya kita mengingat akan kematian dan kebangkitan Kristus lalu yang kedua tapi worship itu juga untuk menguduskan kita nah itulah sebabnya Injil itu dibaca PL itu dibaca itu bukan hanya sekedar tahu tentang Kristus tahu tentang keselamatan kita tapi menguduskan kita oke ada pertanyaan disini kalau enggak kita lihat contoh misalnya nah ini ada sembahyang tadi yang saya katakan ada masmur-masmur yang dibaca di dalam misalnya dalam sembahyang dalam doa-doa itu maksudnya sembahyang-sembahyang yang sudah ada jamnya misalnya vesper itu setiap sore nah lalu dibacalah mulailah membaca masmur 103 nah lalu pada saat itu misalnya vespernya dalam tahun itu itu memperingati hari apa misalnya kemarin hari kelahiran Teotokos berarti vespernya nanti ada pembacaan dari perjanjian lama yang berkaitan dengan Teotokos begitu ya nah kita lihat contoh misalnya kelahiran Teotokos ini ya saya buka vespernya ini yang online di zoom ada pertanyaan kita lihat ibadah vesper ibadah vesper itu ibadah senja biasanya jam 6 sore kalau umat islam bilangnya sholat maghrib kita bilangnya vesper ya nah pas jatuh tanggal 7 September itu tadi vesper 7 September jam 6 sore matahari terbenam itu sebenarnya sudah dihitung hari yang baru berarti begitu matahari terbenam kan mulai dari gelap ya gitu sampai terang itu dianggap tanggal 8 atau sudah memperingati kelahiran Teotokos walaupun vespernya di tanggal 7 sore tapi sudah dianggap hari yang baru tanggal 8 kelahiran Teotokos vesper itu dimulai seperti ini ini kalian lihat ya nanti kita lihat persenjian lamanya amin lalu ada nah seperti itu sambil membuat tanda salib sujud nah itu seperti itu nah lalu dimulai baca masmur 104 nah baca masmur 104 kenapa masmur inilah menceritakan tentang penciptaan nah disini nanti dijelaskan kenapa sih kalau vesper itu penciptaan karena dianggap penciptaan itu kan dimulai dari dari malam baru terbit atau terang jadi dimulai dimulai dari penciptaan Tuhan menciptakan nah maka dibaca adalah masmur 104 ya kalau sepulaginta 103 sama sih cuma hanya beda nomor aja oke ini tenang penciptaan nah kemudian setelah itu setelah baca itu kita lihat ya ini ada litani lalu kita lihat nah ini ada Lord I have cried disini cerita tentang kejatuhan setelah manusia dicipta Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa ini dan nah baru ini ada ini nih nyanyian ya nyanyian tentang kelahiran Teotokos stikera misalnya gini nah ini semua ada di dalam apa namanya ini ya ini ada di dalam minayon ini minayon ini kayak buku nyanyiannya ya yang tadi saya katakan ini ada annual minayon circle minayon itu ada monthly cycle fix day ini nah ada ada minayon dan nyanyian-nyanyiannya kalau pada hari itu kelahiran Teotokos maka nyanyiannya tentang Teotokos misalnya gini coba kita lihat ya today God who rest upon the night throne has prepared a holy throne for himself upon the earth he who established the heavens in wisdom has prepared an animate heaven in his love for mankind from a fruitless fruit he raised for us a life bearing plant his mother God of wonders and hope of the hopeless Lord glory to you you see dari sini kita belajar apa coba ini kan diambil dari minayon yang fixed day fixed day ini berarti kan tanggal 8 tentang kelahiran Teotokos nah ini liturgy korial ya nah kamu lihat disini full teologi tentang Teotokos siapa dia ya ala yang noitik ala yang sudah berpikir ya yang bisa merencanakan keselamatan kita ini sekarang mempersiapkan ini satu tahta yang kudus untuk dirinya di bumi ya jadi ala yang maha bijaksana ini mempersiapkan tahta yang kudus nah holy throne itu siapa Teotokos rahimnya siapa sih manusia ini yang rahimnya bisa memuat firman ala ya dia lah yang mendirikan langit dalam ciptaan ini ya dalam hikmat sudah mempersiapkan sebuah unnamed heaven ya surga yang terkandung gitu untuk demi kasihnya kepada manusia ya yang darinya fruitless root akar yang apa namanya tidak berbuah he raised for us a life-bearing plant nah dari situ tidak ada bunyi laki-laki ini tapi bisa menghasilkan satu apa namanya tanaman yang membawa kehidupan his mother ibunya ya disini dikatakan and then kamu lihat lagi disini dia disebut apa disini behold the breeder chamber of the light and the book of the world of life has come forth from the womb nah kamu lihat disini ya breeder chamber of the light ya terang sang mempelai itu dan kitab firman kehidupan itu sekarang datang dari rahimnya nih bum siapa ini rahim maria ya lalu dia dikatakan disini the temple gate that faces is has been born and she awaits the entry of the great high priest nah maria disini dituduki apa gerbang gerbang apa gerbang bayang kenapa gerbang karena dari situlah kristus lah lahir nah dia menunggu masuknya siapa sang imam kudus ya atau sang imam besar imam yang agung itu yaitu kristus ya dia sendiri yang memperkenalkan hanya kristus kepada dunia untuk keselamatan jiwa kita nah ini salah satu kita mempelajari teologi dari liturgi jadi bukan hanya kita bukan hanya membaca buku-buku patristik misalnya tapi juga dari buku-buku liturgi seperti ini ya misalnya ibadah vesper seperti ini ini ada banyak lagi ya misalnya Mary signs brothers with divine glory born wondrously herself a barren mother she born in the flames the god of all in a manner surprising nature from a womb without seed ya jadi dari rahim tanpa peni gitu yang yang bersinar dengan kemuliaan yang ilahi ya nah today the barren's gates are opened and the virgin the gate of God comes out nah sekarang hari ini gerbang itu apa terbuka ya sang perawan gerbang ala datang maksudnya lahir gitu hari ini anugrah mulai berbuah oke mulai berbuah menunjukkan kepada dunia dialah the mother of God ya mungkin kita perlu baca ya ini kemarin udah saya bacain ya tentang kelahiran teotokos itu ya di usia tua mak yoakim dan Hana itu belum punya anak lalu mereka berdoa ya akhirnya malaikat Gabriel itu datang memberitahu bahwa Hana akan mengandung di usia tua lalu lahir teotokos nah disini menunjukkan bahwa apa teotokos itu lahir disitulah dikatakan the gate of God itu datang gerbangnya datang dulu baru nanti sang imam besar yang datang you see this beautiful gambaran-gambaran seperti itu sangat indah sekali kalau kamu baca ini very beautiful dikatakan dia ada the mother of the creator ya dia ibutnya bernama siapa Hana ya oke nah lalu ini glad somlai glad somlai ini berarti datanglah terang itu tadi kan manusia jatuh dalam dosa sekarang terang itu datang nah terang itu datang tapi diawali dengan membaca kitab ini terang itu misalnya kenapa terang itu datang lalu disimbolkan dengan pembacaan kitab suci nah kitab suci itu identik dengan firman Tuhan firman Tuhan itu identik dengan terang yang menerangi dosa manusia ya tetapi karena ini masih vesper maka yang dibaca itu ada the book of Genesis kejadian kejadian berapa 28 nah kenapa ayat ini yang dipilih karena menceritakan tentang Theo atau Maria paham nah ini kalau kejadian 28 ayat 10 ayat 17 ini tentang apa sih Angga Yaakub itu maka di sini yang menjadi tangga itu siapa sebetulnya Theotokos dan waktu kalian mau belajar kitab kejadian mau eksegesis kejadian 28 10 dan 17 secara patristik carilah misalnya Origen itu bahas apa John Christos bahas apa kan gitu tapi secara liturgikal kalian harus baca vesper ini oh ini memperingati tentang Theotokos tentang pelahirannya ini bahwa dia menjadi tangga surgawi dimana nanti Christus turun lewat tangga artinya Christus lahir lewat Maria nah ini yang dijelaskan oleh Eugene Pentium ini disana kita baca di halaman ini nanti kalian ya ini tentu gak bisa semua di cover ya kalian bisa baca lagi disini ya oke nah ini ada sedikit info ya tadi mulai abad kelima gereja di timur itu sudah menghilangkan pembacaan perjanjian lama ya jadi hanya di Vespor Matin selalu ada perjanjian lama di liturginya liturgi Ekaristinya sudah gak ada ya perjanjian lama misalnya misalnya ini ya liturginya ini oke ini kan liturginya liturgi yang dipakai John Chrysostom nah disini pembacaannya hanya dari surat dan kitab Injil ya masmur masih ada nah ini nah yang dibaca misalnya surat epistol misalnya Filipi 2 ayat 5 lalu Injil yang dibaca Injil Lukas 10 dan Lukas 11 nah perjanjian lamanya sudah hilang yang ada di Vespor ini dibaca kejadian ini gitu ya karena nanti di liturgi lah itu dianggap Kristus sudah mengenapi perjanjian lama maka yang dibaca adalah kitab perjanjian baru oke nah ini di Ujim Pentuk ini juga dijelaskan ya nih tentang kelahiran Tertokos ya kelahiran Tertokos misalnya kalian baca di sini kelahiran Tertokos 8 September oke dalam Great Vespornya nih sama dengan Great Vespornya ya jadi Great Vespor Dormition dengan dan Nativity itu bacaannya sama ya kelahiran Tertokos dan tertidurnya Tertokos ini bacaannya sama yaitu kejadian 28 10 17 YSK 43 27 sampai 44 Amsal 9 S1 sampai 11 nah ini yang dibaca oke nah ini minggu lalu saya jelasin ya tentang ayat-ayat ini nah nanti kalau kalian baca kejadian 28 ini ceritakan tentang tangga Yaakub di Beto selama kepergiannya dari Tersebah nah dia bermimpi disitu melihat sebuah tangga atau klimak semasa Ibrani menceritakan apa bahwa Tuhan berjanji kepada Yaakub ya bahwa Allah akan menertai dia dalam perjalanannya nah sama seperti apa namanya tangga itu menunjukkan Maria artinya Kristus datang menertai manusia maka disebut Immanuel Allah menertai kita ya seperti tapi lewat tangga gitu nah ini lewat Maria nah kita lihat lagi kejadian 28 terus baca lagi YSKL 43 ayat 27 sampai 44 ayat 4 coba bacakan ini ini mungkin kita masih agak asing ya YSKL 43 coba bacakan satu orang 27 sampai 44 ayat 4 terus iya kemudian yang membawa yang menghadap ke timur gerbang ini kalau Tuhan berkini kepadaku, gerbang ini harus tetap tertutup, jangan hidup dan jangan selangku masuk sebab Tuhan ala Israel sudah masuk melalunya, karena itu gerbang itu harus tetap tertutup hanya Raja itu oleh karena dia Raja boleh tidur disana makan setapan dia dengan Tuhan, Raja itu akan masuk melalui balai gerbang di situ cerita tentang bukan lagi tangga tetapi apa? Pintu gerbang nah disini apa yang dijelaskan Pintu jelaskan apa? ini ada pintu gerbang yang sudah terbuka tetapi tetapi apa? tidak ada boleh yang masuk karena apa? karena Kristusnya belum datang pintu gerbangnya nanti akan ada disitu dikatakan the leader shall ship in to eat bread before the Lord he shall enter by the way of island of the gate and she go out by his way nah gitu nah disini dijelaskan tentang bahwa Maria itulah pintu gerbangnya lalu kalau kita baca lagi Amsal 9 at 1 sampai 11 coba bacakan Amsal 9 at 1 sampai 11 siapa yang tak berpengalaman siapa yang tak berpengalaman siapa yang tak berpengalaman dan kepada yang tidak berapa ini katanya matilah makan malam dan minumlah yang berlaku dan ikutlah siapa memiliki seorang pelucing punggung mendatangkan pelucing punggung kepada dirinya sendiri dan siapa membencik telah pasti mengetahui janganlah mengecang seorang pelucing punggung supaya aku tidak dipencinya mencanglah orang bijak maka membencikannya bila orang bijak masyarakat ia akan menjadi bijak lebih bijak ajarlah orang benar maka tenang banyak orang bon permulaan lima dalam takkan rumah dan menengah pilihan maka pilihan yang pakai aku umur di permajang dan tahu Oke, jadi di sini ada wanita yang bijak dengan wanita yang bodoh. Atau wanita yang tidak berkhidmat. Ada pertentangan antara kebuahannya itu. Di sini menjelaskan, kalau kita baca di sini, di dalam Amsal 9 ini, wisdom, khidmat, itu seperti ratu surga yang membangun sebuah rumah dan mengundang orang-orang bodoh dan tidak pelajar masuk ke dalam perjamuan hidup. Banquet of life. Fully is introduced as a goddess of fertility who invites the fool to have intimate relation with her. Those who are lying with her are heading for the underworld. The difference between the two goddesses is the difference between life and death. Jadi ada orang yang bodoh dan ada orang yang berkhidmat. Kamu lihat di sini, what is the function of the house that wisdom build? Apa gunanya mendirikan rumah yang hikmat itu dirikan? Nah, the woman wisdom itu mendirikan rumah. You see, the house itu nanti menjadi tempat sama Allah itu datang. So, the wisdom house ini menunjukkan kepada siapa? The wisdom house, tempat hikmat yang Tuhan sediakan itu menunjukkan kepada Theotokos sendiri. yang nanti akan mengandung Kristus. Maka kata di dalam perjanjian lama istilah house ini selalu menunjukkan kepada Theotokos. Dia adalah rumah, rumah hikmat itu. Kenapa? Karena rahimnya itu jadi seperti rumah di mana hikmat itu bersema, bersemayam. Hikmat itulah maksudnya The Logos tadi. Firman yang bersemayam di dalam rumah. Maka disebut rumah hikmat. So, Theotokos itu sering disebut sebagai the house of God's wisdom. God's wisdomnya siapa? Logos. House-nya ini menjadi semacam kayak rahimnya. So, The Theotokos is the house of God's wisdom. The incarnate Logos. Inilah menjadi sentral waktu kita memberi hati tentang Maria. Yaitu kelahiran dan kematiannya. Nah, itu tentang Vesper. Jadi, Vesper itu tiga kitab ini yang dibaca. Tapi selain Vesper, ada lagi yang namanya ibadah atau sembahyang metins. Apa namanya? Metins. Iya, ibadah di pagi hari atau ibadah subuh. Mana ini metins? Nah, ini dia. Misalnya kita ambil contoh di sini, metins ini. Kelahiran Theotokos. The service of metins. Kemarin Rabu. Rabu, tanggal delapan. Ini memperingati kelahiran Theotokos. Nah, struktur matins itu seperti sama Vesper. Dimulai dengan baca masmur. Ya, sorry. Di sini enggak ada pendahuluan itu selalu membaca enam masmur. Bacaan masmur itu apa saja di buku itu? Coba lihat. Mana yang di sini? Matins, matins yang yang besi ini. Ya, ini aja ya. Oke, ini service of metins. Nah, ada tulis haggion, doa. Setelah doa, selalu ada scriptural readings. Scriptural readings, misalnya di sini. Nah, ini ada doa-doa. Doa pertama, doa kedua, doa ketiga. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. And then, enam masmur ini yang dinyanyikan oleh readernya atau penghitungnya. Lalu nanti imamnya baca dua belas doa tadi. Nah, masmur apa saja? Masmur tiga. Di sini digantakan ya. Masmur tiga, lalu tiga lapan. Kalau tiga tujuh ini versi setua kita ya. Tiga lapan versi alkitab kita. Lalu enam puluh dua, lapan puluh tujuh, dan seratus dua. Enam masmur ini yang dibacakan. Ada maksudnya, kenapa masmur-masmur ini dibacakan. Misalnya kita lihat di sini. Masmur tiga, ini kan cerita tentang apa? Daud dan Absalom. Yang dimana dia dikudeta ceritanya oleh Absalom anaknya sendiri. Nah, kita bisa lihat bagaimana Daud itu membebaskan diri. Melarikan diri, lalu dia menyeberang kemana? Kidron, lalu dia memancat Gunung Olive. Nah, Bukit Jaitung. Lalu disitulah dia, dia menyeberang kemana? Worship God. Dan menghabiskan malam itu, lalu menghadap ke arah Betani For the Wilderness of Judea pada hari berikutnya. Nah, ini cerita di masmur tiga ini. Ini apa yang terjadi? Ini menjelaskan satu situasi yang memang sangat stressful. Karena Daud dikudeta, dilawan oleh anaknya sendiri. Akhirnya menunjukkan satu deeply griffed. Kesedihan yang sangat dalam. Ibadah Metin dibuka dengan masmur tiga. Menceritakan pemberontakan Absalom. Ini satu masmur yang sangat sedih, ratapan dari Daud. Nah, ini menunjukkan kejatuhan manusia yang berdosa. Nah, hubungannya di sini. Pentiu itu menjelaskan. Yesus, dia dalam Markus 14.34, itu juga sama. Ditemani oleh para muridnya. Lalu dia meninggalkan ruang atas setelah perjamuan itu. Dia menyeberang ke Kipron. Dan dia masuk ke Taman Getsemani. Disitulah dia juga duduk di Bukit Jaitun. Sama seperti yang dialami oleh Daud. Mengalami satu deeply griffed. Peripos. Nah, ini kenapa kalau kita baca Metin's Amsal III. Jadi, ini ceritakan tentang gimana peristiwa sebelum penyelipan Kristus. Nah, misalnya kita lihat lagi Amsal mana ini yang dibaca. Setelah Amsal III, Masmur 37 atau 38. Nah, ini cerita tentang apa ini? Coba bacakan. Mungkin perlu dibacakan saja. Masmur 37. Berarti di situ 38 ya. Coba. Ya. Dan berarti pada waktu menurut sebabkan kebantuinya mu. Tuhan yang menemukan aku dalam jurangku. Dan jangan ajar aku yang kebenar sendiri. Ya. Karena kananku menembus aku. Sama aku telah pun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada diriku oleh karena amalku. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena berusaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya sebut kebantuan yang jadi terlalu berat dari itu. Buka-buka ku berbau musuh Menatah oleh keratuh kebunuhanku Aku terbunuh-bunuh Sangat terbunuh Sepanjang hari aku berjalan dengan buka cinta Sebab tingganku terluradah Tidak ada misalnya yang terhadap Aku kehabisan tenaga Dan berlindung-bendah Aku perlindungi karena degab Degab di jantungku Tuhan engkau mengetahui segala keinganku Dan kebunuhmu tidak tersembunyi baginya Jantungku berdegar-degar Ketua-kanku hilang dan cahaya Tidak ada misalnya yang terlihat daripadaku Sahabat-sahabatku dan tentu-tentuanku Penyisi dengan penyakitku Dan sangat sederang menjauh Orang-orang ini mencapai newaku Masa ngerat Orang-orang ini mengintipiarkan selapaku Memikirkan kehancuran Dan merancangkan Merancangkan tinggung daya sepanjang hari Setelah aku ini seperti orang kuri Aku tidak mendengar Seperti orang misu yang tidak menemukan bulunya Ya, aku ini seperti orang Aku tidak mendengar Yang dekat kerenang dalam bulunya Sebab kepadaku ya Tuhan Aku berharap Kalo yang akan menjawab Ya Tuhan alamku Pikirku Asal mereka jangan beriaya Karena aku Jangan membesarkan diri Karena anak aku Lebih-lebih-lebih Sebab aku Menjauhnya pernah tersandung Dan aku selalu diri Untuk kesakitan Ya, aku mengatakan kesalahanku Aku jelas Terambut satu Orang-orang yang menusuri Aku besar jumlahnya Banyaklah orang-orang yang membenci Aku terima semua Mereka membalas yang jauh Padaku Berarti yang baik Mereka membesarkan aku Karena aku mengejar yang baik Jangan tinggalkan aku Ya Tuhan alamku Janganlah jauh dari kadaku Segera menolong aku Ya Tuhan keselamanku Oke Nah ini Ini masmur ini dibaca Melanjutkan lagi Kesedihan yang lebih mendalam Ya Satu ratapan yang memang Yang memang diserang oleh musuh Baik itu dari dalam Maupun dari luar Nah Kesakitan atau kesedihan Yang makin Makin besar ini Akhirnya membuat Apa namanya Ketakutan ya Dan membuat musuh Makin bertambah Dan Ditambah dengan Satu perasaan Seperti diabaikan Ya Nah kita bisa lihat Kayak Perkumulan Getseman itu Ya Musuh dari dalam Murid-muridnya tidur Lalu musuh dari luar Siapa Orang-orang Yahudi Itu ya kan Dan prajur-prajur Umawi Gitu Nah ini Ini kayak Perkumulan Di dalam Getseman Tetapi Di akhir Masmur itu Dikatakan Hanya Kepada Mula Aku berharap Ya kan A lot Because in you A lot I hope It is you A lot My God Who will listen Jadi tetap Meminta Pertolongan Meminta Alah Jangan Meninggalkan Dia Ya Gitu Nah Kemudian Baca lagi Masmur 63 Atau 62 Ya Coba Satu orang Bacakan Terima di dunia seperti di tempat yang mengelemah dan sembuh-sembuh siwaku yang berdata dan memikir yang berselap-selap apabila aku ingat kepadamu dari tempat hidupku, menemukan engkau sepanjang pahlawan semuanya menjadi pertolonganku, dan dalam nama saya pun aku berselap-selap siwaku meletak kepadamu, sama-sama menimumanku tapi oloran yang beristirahat menjatuhnya laku, akan masuk ke bagian-bagian dunia yang akan menolak mereka akan diserahkan kepada kuasa ke dalam, mereka akan menjadi memanah tetapi raja Allah yang berselap-selap, orang yang berselap-selap namun bukan orang yang tak akan berselap-selap oke, sudah itu ya nah, ini Masmur 63 ini menjelaskan lagi situasi ratapan lagi ya, oh God, my God, hurry, I approach you, my soul thirst for you ya kan, how many times did my flesh thirst for you in the land, desolate, and treko, and worthless nah, jadi ini menjelaskan kembali tentang ratapan tadi tetapi disini kalau kita lihat ratapannya itu semakin, apa ya semakin naik, tapi membuat dia itu semakin berharap kepada Tuhan dan itu semakin growing, makin struggle, makin berharap ya, jadi disini bentik mengatakan the psalmist hope in God is also growing stronger stronger in proportion with his struggle nah, lalu nanti ada Masmur 88, ini juga sama ya, dan Masmur 88, lalu Masmur 103 nah, itu ada Masmur-Masmur yang dibaca untuk mengawali Metin nah, ini Masmur 103 ini tadi sebelumnya ratapan, ratapan, ratapan nah, masuk ke Masmur 103 ini ada perubahan nadanya dari apa? dari kesedihan atau ratapan tadi ke doksologi artinya kepada pujian kepada Allah ya, misalnya dalam Masmur 103, coba baca ya 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 Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan nikahnya. Tuhan sudah menegakkan pertanyaan, Somba, dan kerajaan yang berkuasa atau segala sesuatu. Puji lah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pelawan-pelawan berkuasa yang melaksanakan pertanyaan dan menginapkan sualatannya. Puji lah Tuhan, hai segala kenalanya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan pendaknya. Puji lah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Puji lah Tuhan, hai jiwaku. Jadi puji lah Tuhan menjadi semacam orang-orang yang punya harapan, punya long suffering, punya love, punya compassion, yang takut akan Allah. Dia lah yang bisa melewati segala ratapan itu. Nah itu maksudnya, kamu baca masmurnya itu makin lama makin sedih, makin sedih, tapi nanti di masmur 103 ini ada perubahan nadanya atau ratapannya. Jadi kayak gini, berharap kepada Allah yang penuh belas kasihan dan merciful and compassionate. Soul to anger and bonding with mercy, dan sebagainya. Jadi ada perubahan suasana. Lalu ke masmur terakhir, 143. Masmur 143. Masmur 143. Masmur 143. Iya. Masmur 143. Masmur 143. Masmur 143. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti negeri aku, pria aku. Perdengarkan nafasi setiap kepadaku pada waktu pagi, sehingga kepadamu lah aku percaya. Dari bawah sana aku jalan yang langsung tentu, sebab kepadamu lah ku amati waktu. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, dan mulai kepadamu. Ajarlah aku maafkan kepadamu, sehingga kepadamu lah aku. Kiranya rupiah yang baik itu, aku bukanlah yang takas. Hidupkanlah aku oleh karena namamu, ya Tuhan, seluatkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi kepadamu. Minangkanlah musuh-musuhku demi kasih sukiamu, dan menyatakanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku yang takas. Pada akhirnya siapa yang menang? Allah. Menyiapkan para musuh. Sama seperti ini kan kisah tentang Kristus, yang lemen, yang disiksa, tapi pada akhirnya dia bangkit. Nah kita diajak membaca masmur itu untuk berharap kepada Tuhan, yang katanya itu cepat mendengar, yang Tuhan yang tidak akan menggagalkan. Nah ini semua ada dalam masmur 143 tadi. Jadi kalau kamu lihat di sini, di dalam mati di sini kan dari awal, kenapa kok dibaca misalnya 6 masmur ini? Ini mempersiapkan kita bahwa memang hari-hari ini akan berat, distress dan semuanya. Lalu kita diajak untuk berharap kepada Tuhan, berseru kepada dia. Nah lalu pada akhirnya Tuhan akan menjawab kita, yang akan menolong jiwa kita. Nah kira-kira gitu. Dan bagaimana dengan kita perjanjian lama yang lain? Tadi kan masmur. Nah perjanjian lama yang lain itu misalnya terjadian dan sebagainya, itu dibaca sesuai dengan peringatannya. Misalnya contohnya, ini peringatan tentang kelahiran Teotokos. Setelah itu, setelah baca masmur, ini ada pujian, artisma, ini pujian-pujiannya. Ini kalau kita baca di Martins, pujiannya itu lebih banyak tentang siapa Maria itu. Mary, the child of God, the branch from Jesus, Ruth, Maria itu anak ala, cabang dari akar Isa. Nah Isa itu siapa itu? Orang tua Darida, Daud. Jadi dia keturunan Daud, Maria itu. Oke, dan di sini, ini baca lagi, nyanyi. Nah, lalu ini membaca ini ya, Lukas. Ini kenapa dibaca Lukas ini? Nah kita nggak bahas ya. Tapi, dan Masmur 50. Okeon, Sinasarion. Ini ada nyanyian-nyanyian lagi. Tovaria. Dermity, Datokeon. Dan terakhir, nyanyian-nyanyian pujian lagi, seperti itu. Nah ini yang dibaca memang kitab Lukas ya, bukan dari perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu cuma berarti Masmur ya. Oke. Kita lihat misalnya ini ya. Ini tadi, kembali ke sini ya. Kelahiran dan bahwasannya Datokeos. Untuk Vesper tadi udah ya, tiga kitab itu. Dan untuk Matins. Ini tadi The Gate ya, yang diambil dari YSQ tadi. Ini ya. Udah saya jalan-jalan tadi, tangga. Ini rada panjang memang, karena dia kasih contoh-contoh. Oh ya, dimatiin sih tadi cuma Masmur ya. Oke. Sekarang misalnya contoh kelahiran Kristus ya. Kelahiran Kristus itu 25 Desember kan. Coba kita lihat Vespernya. Di situ apa yang dibaca? Coba kalian cek. Coba. Waktu Vespernya baca apa? Waktu Kelahiran Kristus. Ini ya. Vesper. Ini ada Vesper. Lalu Kelahiran Kristus. Coba kita lihat di sini. Atau di sini ya. Ini. Nah. Ada apa namanya? Kelahiran Vesper ini ada juga Royal Hours ya. Jam-jamnya tadi yang saya bilang. Jam pertama, ketiga, ke-enam, ke-sembilan, ke-dua belas. Nah yang dibaca ini kitab-kitabnya. Mika. Lalu ini jam pertama ya. Kemudian jam ketiga membaca kitab baru. Lalu jam ke-enam membaca kitab apa? Yesaya 7, ayat 10 sampai 16. Lalu jam ke-sembilan membaca kitab Yesaya 7, ayat 6 sampai 7. Nah ini di jam-jamnya tadi. Untuk memperingati kelahiran Kristus. Kalau yang ini Vespernya. Tadi yang ini Vespernya bukan jam-jamnya ya. Nah. Kitab yang dibaca adalah. Kejadian 1, ayat 1 sampai 13. Jadi kelahiran Kristus itu kenapa kok baca kitab kejadian 1, ayat 1, ayat 1, ayat 5. Itu ada maksudnya. Kejadian 1 itu adalah penciptaan kan. Kristus lahir sebagai satu ciptaan baru. Dunia yang baru. Itu maksudnya. Lalu apa lagi? Bilangan 24. Ayat 20B, ayat 2B sampai 3, ayat 5, ayat 9, ayat 12C sampai 18. Kemudian Mika 4, ayat 6 sampai 7. Pasal 5, ayat 1, ayat 3. Ini tentang nubuat kelahiran Kristus. Kemudian Yesaya 11, ayat 1 sampai 10. Lalu kitab baru 3, ayat 6 sampai pasal 4. Daniel 2, ayat 3, ayat 1 sampai 3, ayat 6. Lalu ayat 44, ayat 45. Nah, banyak kita ini baca nih ya. Ini kalau kalian lihat di sini juga ada ya. Misalnya, saya udah kasih kan buku ini kan. Nah, kalian tuh bisa ajari ya. Fiksionarinya mana ya. Nah, ini di leksionarinya. Yang kita mau cari itu The Nativity ya. Kelahiran Kristus. Nih. Nih. Kelahiran Kristus. Ini di Turginya ya. Tapi, di Vespernya ini dia. Kejadian, hilangan, Yesaya, dan sebagainya ini. Ini di Vespernya. Kemudian, Matinsya enggak. Di Royal Owlsnya tadi udah dikasih tahu ya. Royal Owls itu bacanya di... Ini dia. Ini dia. Ini dia yang harus. Lalu Matinsnya ini. Vespernya ini. Kalau di Matins itu, Masmur yang dibaca. 6 Masmur itu. Di Vesper yang kita baca perjanjian lama ini. Nah, bisa kita lihat contohnya. Untuk kelahiran Kristus ya. Ini detail banget ya. Jadi kita... Ini dia jelasin tentang Masmur-masmur yang dibaca di Royal Owls. Kita enggak usah dulu. Atau ini aja. Vesper ini aja ya. Yang dibaca misalnya kejadian 1 Ad 1 sampai 13. Coba bacakan. Kejadian 1 Ad 1 sampai 13. Atau enggak usah ya. Sekarang sudah ngerti tentang penciptaan itu ya. Menunjukkan 3 hari penciptaan The 3 The first 3 hari pertama penciptaan yang berkaitan dengan terang cakrawala yang terpisah antara langit dan bumi dan juga tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Ad 1 sampai 13. Nah, itu yang dibaca menunjukkan di sini bahwa Tuhan mencipta melalui logosnya atau firmannya. dan sekarang logos itu yang tampil di yang hadir di dunia ciptaannya. Begitu. Makanya di dalam Vesper misalnya ini Vesper ini kan ini ya mana tadi ke kitab kejadian 1 sampai 13 ini ada nyanyiannya seperti ini What shall we offer you O Christ for you have appeared on earth as man for our sins. Jadi dia menciptakan dunia ini sekarang dia yang hadir di dunia itu. Oke? Apa yang bisa kita berikan kepadamu Kristus selain ucapan syukur? Ya? Nah itu dia. Dia ada ada nyanyiannya The angels offer you the hymn the heaven the star the magi the gift the shepherd the wonder the earth the heaven the man you offer your virgin Mary your virgin mother of God who will be for the ages have mercy on us. Nah fungsi dari ritual ini adalah untuk membuat sejarah keselamatan dikatakan menjadi aktual dan personal bahwa Tuhan yang mencipta sekarang telah datang maksudnya lahir gitu ya. The birth of Christ is the present mystery ya and it is all embracing and omnipresent Nah sekarang dengan membaca kitab kejadian itu di dalam Facebook itu mengajak bahwa inkarnasi itu ada kelahiran Kristus itu sekarang misteri itu sekarang sudah hadir atau the present mister misteri dan semua alam ciptaan menguji dia makanya dibacalah misalnya kayak ciptaan itu ya dari kejadian 1 S1 sampai 13 let us rejoice dan sebagainya ini waktu kamu baca Facebook ini ada nyanyiannya disini indah sekali gitu termasuk disini membaca tentang penciptaan botani atau tumbuhan ya kan ini menunjuk kepada Taman Eden Taman Eden atau Firdaus ya yang dimana Adam itu pertama kali diciptakan disana dan seorang vegetarian Adam itu kan belum makan daging atau darah tapi vegetarian hilang ya enggak mungkin ya oke lalu di dalam vesper ini juga kembali bacaan nomor duanya hilangan 24 coba ini kita perlu baca ini bilangan 24 2B sampai 3 coba bacakan bilangan bilangan 24 2B sampai 3 lalu 5 sampai 9 ini ini angka angkanya terus ayat 5 ayat 9 ayat 9 Terima kasih. Baksa-baksa yang dijadilah wajah akan ditelani kaudis, dan setelah turun mereka akan mencoba dia, dan akan ditembakkan, ditembaknya tebus dengan parah kandian. Dia mengihara dan merangkai diri sebagai seorang jaringan, dan sebagai seorang jaringan, siapakah yang berani membutuhkannya? Diberkantilah orang membutuhkannya engkau, dan tentu tutuplah orang membutuhkannya engkau. Iya. Nah, ayat 17-18. Aku memenangkir dengan hidupkan sekarang. Aku memenangkir dengan hidupkan dari dekat. Ditangkapi dari aku, sobat kerajaan timur dari Israel, dan melakukan politis-politis muak, dan menghancurkan semua anak-anak. Maka Adam dan aku menjadi tanah pendudukan, dan sehir akan menjadi tanah pendudukan di kondisinya itu. Tetapi Israel alat ini melakukan kebuatan-kebuatan yang berbentuk. Iya. Nah, ini cerita tentang balam. Balam ya. Balam dia orang non-Israel kan ini ya. Yang dipilih oleh alat untuk berbicara tentang bangsa Israel. Iya. Ini dia. Oke. Nah, kira-kira kalau kamu baca tadi itu, balam itu ngapain? Coba, ayo. Balam itu ngapain? Nah, apa hubungannya nanti dengan kelahiran Kristus? Apa hubungannya? Oke. Tepat. Entahlah. Hiroo. 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 Nah, coba kita lihat ayat 5 sampai 9 itu kan menjelaskan bagaimana Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ya kan? Nah, lalu apa yang terjadi lagi? Gimana? Ya. God let him out of Egypt, he has the glorious appearance of a unicorn. He shall consume the nation of his enemy and deprive them of his strength. He shall shoot the enemy with his mistress. He lies down and raise the lion, and the lion's car for shall rouse, dan seterusnya. Nah, apa hubungannya dengan kelahiran Kristus misalnya? Nah, ini kamu lihat di sini. Ada penjelasan pentingnya. Coba, ini siapa yang bisa jawab? Mulai dari ayat 5 sampai 9 ini. Nah, di sini jelaskan Allah yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan memberikan berkat atas bangsa itu. Nah, mereka yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Jadi, kelahiran Kristus itu nanti bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi di luar bangsa Israel. Tetapi syaratnya apa? Mereka yang memberkati bangsa Israel, mereka yang diberkati. Tetapi mereka yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk. Nah, misalnya di situ, coba kita baca tadi lagi bilangan tadi. A man shall come for his sheep. Ada kan? And he shall rule. Itu ayat berapa itu? Coba, bacakan lagi. Ayat memalir dari timbanya dan jenisnya mendapat air benek-benek. Kerajaannya akan naik tinggi, melihat Arab, dan kerajaannya akan dimuliakan. Iya. Kerajaannya akan dimuliakan, dan dia akan memerintah banyak bangsa. He shall rule many nations. Iya kan? Jadi, hi ini menunjukkan kepada siapa? Kristus yang akan memerintah banyak bangsa. Nah, ini satu nubuatan yang nanti akan digenapi di dalam diri Kristus. Misalnya, coba ayat 17 dan 18. Coba baca. Nah, siapa bintang terbit dari Yaakub? Kristus. Jadi, kalau nggak bisa jawab tadi ditanya. Terus? Tempat kerajaan timbul dari Israel dan menemukan kuitis-kuitis muak dan menunjukkan semua anak set. Nah, anak set. Gitu. Ini yang menunjukkan bangsa-bangsa yang nanti akan mengurangi atau curse the Israel. Yang tidak maksudnya bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, kamu lihat tadi disini ada kata bintang ya. Disini Pentuk menjelaskan apa? Simbol for a king in ancient Near East. Bintang itu simbol raja dalam timur tengah kuno sana. Misalnya, raja Babylon itu dikatakan bintang fajar. Morning star. Heal's forest. Kenapa? Bintang fajar karena dia mau bawa terang di hari pagi. Nah, the Jewish Messianic interpretation of Balam Oracle itu adalah Distanable as early making the ship to a ginta. Kamu lihat, yang memberikan oracle itu aja Balam yang bukan orang Israel. Nah, ini menjadi satu tanda bahwa nanti ada keselamatan di luar bangsa Israel. Nah, kalau misalnya disini Matthew sendiri tidak mengutip di langan 24.78 di dalam tentang bintang Bethlehem itu. Tetapi, para ancient Christian interpreter itu melihat bahwa Balam oracle ini menjadi kunci penafsiran untuk Matthew tadi. Matthew 1-2.7.9.10 itu. Yang dikatakan bintang Bethlehem tadi. Ini cukup bahas detil lagi. Nah, selain itu, setelah itu ada Mika. Coba baca Mika 4, ayat 6 dan 7. Kemudian pasal 5, ayat 1 dan 3. Ya, siapa yang baca? Yang belum baca, boleh. Mika 4. Hmm? Mereka yang dinisang akan menjadikan rankos semua keturunan dan goodness suatu bangsa yang kuat Oke, pasal lima, satu sampai tiga Hari ini terkecil di antara kong-kong yang muda, daripada rumah akan bangun, seolah-olah pemerintah Israel, yang kemulaannya sudah sejak dibangkala, sejak dan belum kalah Setelah itu, kemudian mereka sampai waktu, pemerintah yang akan dimadikan dan kematikan, dan selebihnya dari saudara-saudara yang akan kembali kepada pemerintah Israel Nah, apa hubungannya itu dengan kelahiran Kristus? Misalnya ayat 6 dan 7 Nah, ini jelas menunjukkan kepada siapa? Bethlehem, tempat kelahiran Kristus, disebut rumah Evrata Apa artinya itu? Bahwa yang lahir di Bethlehem itu, akan disebut apa? Rumah Evrata Rumah Evrata itu maksudnya? Mana ini? Oke, ayat yang keberapa itu? 6 ya Bukan, Mika tadi pasal 5, ayat 1 ya Nah, itu menunjukkan bahwa nanti akan dari kota Bethlehem yang kecil Itu akan muncul seorang raja yang akan memerintah bangsa Israel Nah, disini menunjukkan kepada Kristus yang akan menjadi raja Di sini, Pentyp enggak menjelaskannya Dia menjelaskan kitab Daniel 2 Coba ya Coba baca lagi Di sini Saya 11, add 1 sampai 10 Saya 11, add 1 sampai 10 Coba baca Saya 11, add 1 sampai 10 Dari itu melalui Sari Dan tanggung yang akan kumpul dari makaunya akan berdua Kehutuman akan ada padanya Kehutuman dan kepertihan Kesehatan dan keperasaan Kehutuman dan keperasaan Dan keperasaan dan keperasaan Ya, kesenangannya ialah keperasaan Kehutuman Dia tidak akan menghantungi jenai sekilas pandang saja Atau menjelaskan keputusan menurut mata orang Tetapi ia akan menghantungi orang-orang Dan keperasaan dan keperasaan Dan akan menjelaskan keputusan Kemalui orang-orang Dari itu Tidak sempurna Dengan kejujuran Ia akan menghajar dunia Dengan perkataannya Seperti dengan tongat Dengan nafas menurutnya Ia akan menunjuk orang pasti Ia tidak akan menikmati kebenaran dan kesetiaan Seperti dengan pindah Kepat-kipat pada ikan Sehingga lalu kita bersama doba Dan macam itu Akan berbaris Di sanggup kami Anak lembu Dan Anak singa akan makan lumpur bersama-sama Dan seorang anak kecil akan membunuhnya Lembu dan beruang akan sama-sama makan lumpur Dan anak-anak akan sama-sama berbalik Sedang singa akan makan jelani Seperti ini Anak yang menusu akan bermain-main Dekat belakang bulat Dan anak yang serias Serai susu akan menghidupkan makannya Kesalahan belakang bulat Tidak ada Yang akan membuat jahat Atau yang berlaku musuh Misalnya Misalnya coba lihat ya Ayat 2 sampai ke 5 Di situ Di saya 11 Ayat 2 sampai ke 5 The spirit of God shall rest upon him The spirit of wisdom The spirit of wisdom and understanding The spirit of counsel and mind The spirit of knowledge and godliness The spirit of the field God shall fill him Nah ini menunjukkan apa ini Bahwa roh Tuhan itu Ada pada Sang anak Nah sejak kapan? Sejak pendagingan Makanya The spirit of God shall rest upon him Maka Maria itu gak tiba-tiba ngandung Dia ngandung dari roh kudus Karena ada roh ala yang Karena ada roh ala yang Thresh Yang Upon him Nah ini juga The spirit of Kata-kata ini kan Ayat 2 sampai 5 ini kan Kita ingatnya juga Baptisan Yesus Theofani itu The baptism of Christ Misalnya Matis 3 16 Coba baca Matis 3 16 Kita sampai jam berapa ya Baru setengah empat Ada yang PDM Makasih Dimana tadi Matis 3 16 Sesedari Baktis Yesus Segera keluar dan air Dan pada waktu itu Juga lagi Memukau Dan yang melihat Tua awam Seperti Kuru mematuh Kuru ke atas Ya Itu diambil dari Yesaya 11 Tadi Tua sampai Lima Ya Nah kamu lihat Tua sampai Lima Itu Sepertinya Sudah menunjukkan Apa namanya Bagaimana Rok Kudus itu Akan Membuahi Maria Ya Nah kemudian Di ayat itu juga Tua sampai Lima ini kan Juga menjelaskan Tentang He will judge The cause of the humble And he prove The humble of the earth Ini ada Ya Dia akan menghakimi Ya kan The cause of the humble And he prove The humble of the earth He shall strike the earth With the word of his mouth And with the bread of his name He shall slay At the earth Nah ini menjelaskan apa Bahwa Mesias Atau Kristus itu Akan menghakimi Ya Orang-orang Menurut hati mereka Humber Lalu Apa namanya Reprove the humble Tadi ya The cause of the humble Ini bicara soal hati Orang-orang Yang tadi Yang percaya atau tidak Lalu disitu Dikatakan Pengajarannya itu Akan apa Strike Strike the earth Ya Dan Dia katakan Dia datang Seperti Membawa pedang Ya Lalu Nafasnya Dispred Ya Nafasnya itu Menunjukkan Atau dia akan Membinasakan Yang Tidak Suci Atau tidak Kudus Ya Nah Nafasnya itu Metafor Dari apa Roh Roh Kudus Ya Nafas itu Roh Kudus itu Baik itu Roh Bapak Mampu Roh Anak Itulah Kudus Coba Misalnya H10 Coba Baca H10 Maka Ini Dia akan Mencari Suku-suku Bangsa Dan Tempat Kediamannya Akan Mencari Bidia Iya Ini H10 Itu Dia Dikatakan Berasal Dari Apa Root Of JC Atau Tanggul Isai Isai Ya Dia akan Muncul Memerintah Semua Bangsa Lalu Disitu Dikatakan Ada Resting Place Ya Coba Baca Lagi Tadi Resting Place Itu Diterjemahkan Tempat Kediamannya Akan Menjadi Mulia Nah Tempat Kediamannya Oleh Patris Itu Mengatakannya Adalah Tomb Of Christ Kuburan Kristus Ya Bahwa Dia Akan Menemukan Tempat Peristirahatan Ini Menunjukkan Kematian Ya Ini Oleh Patris Tick Tapi Juga Menunjukkan Bahwa Dia Akan Tinggal Di Dalam Diri Orang Orang Bersai And Sampai Ayat Berapa Tadi Sepuluh Ya Ayat Yang Kesebelas Coba Baca Lagi Nah Ini Menunjukkan Dia Datang Juga Memberikan Pengharapan Kepada Bangsa Bangsa Lain Ya Oke Ini Tentang Vesper Untuk The Nativity Of Christ Minggu depan Kita Akan Lanjut Satu Sesi Lagi Tentang Ini Apa Namanya Liturgical Way Of Reading The Bible Nanti Dari Banyak Ayat Yang Kita Sudah Baca Ini Kalian Bisa Ambil Dengan Cara Mencari Tadi Spiritual Meaning Secara Bitor Jiktok Gitu Maksud Saya Misalnya Tadi Siapa Yang Mau Ambil Yesaya Sebelas Itu Bisa Untuk Dijadikan Pepper Atau Tadi Ada Amsal Sembilan Kejadian Dua Lapan Tadi Kan Banyak Bilangan Dua Empat Kejadian Satu Nah Itu Ayat Ayat Bisa Kalian Ambil Untuk Menggali Lebih Dalam Spiritual Meaning Atau Liturgical Meaning Ini Teofani Teofani Kan Juga Bisa Diambil Waktu Itu Kita Baca Keluaran Joshua Dua Raja Raja Dan Seperti Nah Minggu Depan Kita Masih Mau Bahas Tentang Liturgi Tapi Bukan Tentang Kelahiran Teotokos Dan Ini Nanti Kita Bahas Fish Yang Main Ada Pertanyaan Sampai Disini Yang Online Ada Apakah Masih Sudah Tidur Atau Hidup Bisa Dimengerti Nggak Kalian Mixon Mie Siapa Niemersi Marni Bisa 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 Ya Kalau Nggak Ngerti Mungkin Bisa Dengar Rekaman Lagi Atau Baca Lagi Minggu depan Kita Akan Bahas Liturgical Sedikit Lagi Lalu Nanti Kita Masuk Chapter Seven Ini Yang Visual Oke Chapter Seven Visual Jadi Kalau Selesai Membahas Yang Ini Yang Visual Ini Kita Baru Mulai Apa Namanya Kalian Bikin Apa Namanya Latihan Jadi Ada Tiga Bagian Diskursif Aural Visual Ini Interpretation Interpretation Berarti Exegesis Ada Diskursif Aural Visual Nanti Setelah Kita Bahas Visual Maka Kita Akan Mulai Berlatih Tapi Sebelumnya Saya Akan Kasih Beberapa Contoh Misalnya Tadi Tunggal Tunggul Isai Isai Sebenarnya Saya Sudah Tulis Di Wordpress Itu Maksudnya Apa Secara Patristik Ada Disitu Tapi Bukan Secara Patristik Kita Lebih Bebas Kita Ambil Ayat Yang Mana Misalnya Dua Tiga Ayat Kita Taksirkan Misalnya Gak Semua Bapak Gereja Misalnya Saya Kira Di Origen Ada Kejadian Itu Ada Banyak Agustinus Juga Banyak Perjanjian Lama Itu Paling Tidak Misalnya Papernya Minimal Misalnya Satu Atau Dua Cervaders Kalau Referensinya Kurang Banyak Bisa Tambahkan Yang Contemporal Tapi Yang Saya Mau Adalah Temukan Patristik Ya Atau Sekarang Tambahan Liturgical Tapi Memang Liturgical Tidak Semua PL Dibaca Di Dalam Ibadah Seperti Kitab Hagai Tidak Pernah Dibaca Jadi Kalau Disini Ada Yang Mau Ambil Kitab Hagai Tidak Bisa Liturgical Kitab Kejadian Tidak Semua Pasal Juga Karena Di Dalam Leksionari Sendiri Paling Perjanjian Lama Perjanjian Baru Yang Dibaca Sampai Habis Setahun Tapi Kalau Perjanjian Lama Itu Enggak Dipilih Enggak Semua Enggak Kita Pokoknya Dari Kejadian Sampai Mariaki Itu Dibaca Hari Jadi Dipilih Pilih Enggak Berurutan Bahkan Karena Bacanya Tadi Berdasarkan Kalendernya Kalendernya Diting Itu Misalnya Meeting Meeting Of Allah Jesus Christ Yang Dibaca Kita Ibrani Dan Lukas Oke Itu Jadi Tolong Nanti Kalau kita Sudah Bahas Selesai Visual Nah Ini Mulai Kita Masuk Latihan Latihan Saya Akan Berikan Contoh Contoh Yang Kitab Yesaya Misalnya Disini Ada Di Workpress Itu Tidak Salah Kalian Bisa Lihat Contoh Kira-kira Dua minggu Yang Lalu Workpress Saya Dua minggu Lalu Itu Ada Bahas Beberapa Ayat Tentu Yesaya Itu Maksudnya Nanti Saya Akan Bacakan Minggu Depan Kita Akan Bacakan Ini Contoh Patristik Misalnya Tadi Tunggul Isai Itu Maksudnya Apa Ditafsirkan Apa Oleh Bapak Gereja Lalu Tadi Ada Penjepit Barah Yang Dikenakan Mudah Mulut Yesaya Itu Maksudnya Apa Ada Beberapa Hal Tidak Semua Saya Bahas Misalnya Saya Penulis Yesaya 50 Ayat 6 Nah Itu Maksudnya Apa Ada Yesaya 56 Itu kan Aku Memberi Punggungku Kepada Orang-orang Yang Memukul Aku Dan Pipiku Kepada Orang-orang Yang Mencabut Janggutku Aku Tidak Menyembunikan Mukaku Ketika Aku Dinodai Dan Dibudai Pernah Baca Nggak Di WordPress Pernah Pernah Lihat Mungkin Saya Sering Share Nah Ini Sebetulnya Yesaya 56 Nubuat Tentang Yesus Disiksa Matius 27 Ayat 26 Aku Memberi Punggungku Kepada Orang-orang Yang Memukul Rasul Yohanes Menuliskan Seorang Penjaga Yang Berdiri Disitu Menampar Bukanya Menjelaskan Tentang Siksaan Seorang Hamba Ini Seperti itu Nanti Kita Akan Baca Minggu Depan Supaya Itu Kalau Nggak Salah Mulai Tiga Minggu Dua Minggu Yang Lalu Itu Banyak Bahas Tentang Yesaya Kita Akan Bahas Oke Sampai Disini Dulu Tentang 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 Tentang